Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa ya Tuhan kita itu hari ini tanggal 2 Februari 2022 loh Bapak Ibu. Itu berarti Tuhan telah menyertai kita, membawa kita untuk melewati bulan Januari dan kita dipercayakan untuk menjalani bulan Februari, bulan kedua dari tahun 2022. Mari kita berdoa. Tuhan kami berterima kasih, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh luar biasa. Kami hari ini menjalani hari atau kegiatan kami, kami ingin didasari oleh firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Yeremia pasal 1 ayat 18 dan 19. Mengenai aku, sesungguhnya pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga. Melawan seluruh negeri ini, menentang Raja-Raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imamnya dan rakyat negeri ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau, untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya. Bapak Ibu Saudara saya beri tema penyertaan Tuhan. Sebetulnya kisah Yeremia ini kisah yang menarik, tetapi kisah yang penuh piluh sebetulnya Bapak Ibu. Karena apa? Karena Yeremia itu diutus oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada umat Tuhan, yaitu bangsa Israel. Tapi firman Tuhan atau berita yang Yeremia bawa dari Tuhan untuk disampaikan kepada umat Tuhan yang umat kasih itu, beritanya jelek Bapak Ibu Saudara. Kenapa disebut beritanya jelek? Ya karena beritanya adalah berita hukuman. Berita yang menyampaikan, membuka tabir kehidupan umat. Dan tabir kehidupan umat itu kehidupan yang buruk, kehidupan yang menyakiti hati Tuhan dan membuat Tuhan marah, sehingga Tuhan memutuskan untuk menghukum mereka. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana respon umat Tuhan pada waktu itu? Pasti tidak senang. Siapa sih yang ingin mendapatkan berita buruk, berita jelek tentang dirinya, tentang kehidupannya, dan itu berita dari Tuhan. Maka resikonya adalah apa Bapak Ibu Saudara? Resikonya adalah Yeremia pasti akan dimusuhi, dilawan, dan diperangi oleh umat Tuhan. Dan betul Bapak Ibu, mereka sangat marah ketika Yeremia membuka kehidupan mereka yang buruk itu dan yang membuat Tuhan marah, sehingga Tuhan menyampaikan berita, firman Tuhan kepada mereka dan beritanya jelek juga, yaitu mereka dihukum oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terhadap resiko buruk yang Yeremia terima, Tuhan juga bilang kepada Yeremia, bahwa Yeremia harus tetap taat kepada Tuhan. Meskipun Yeremia memberitakan berita jelek, firman Tuhan kepada bangsa Israel yang isinya, yaitu hukuman kepada bangsa Israel, dan Yeremia terancam, dilawan, diperangi, mendapat perlakuan buruk dari umat, Tuhan berpesan Yeremia biar bagaimanapun harus taat kepada Tuhan. Sebab kalau Yeremia tidak taat pada Tuhan, maka Tuhan akan melawan Yeremia. Waduh, terjepit ya Bapak Ibu ya, berada di tengah-tengah antara Tuhan dan umat, antara umat dan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sangat baik, sangat hebat dan sangat adil. Ketika Tuhan mengutus Yeremia untuk menyampaikan pesan Tuhan, firman Tuhan, berita dari Tuhan, kepada umat Tuhan yang isinya tidak baik itu, Tuhan tetap melindungi Yeremia. Tuhan tahu bahwa Yeremia akan dapat resikonya, tapi Tuhan tidak membiarkan Yeremia begitu saja. Tuhan memperlengkapi Yeremia untuk melaksanakan tugasnya. Intinya apa? Intinya Tuhan ketika mengutus Yeremia dengan risiko yang buruk, Tuhanlah yang menjadi pembela Yeremia. Tuhan yang akan menjadi seorang pembela bagi Yeremia. Bagaimana caranya Tuhan membela Yeremia? Yaitu Tuhan menyertai Yeremia. Ketika Tuhan mengutus Yeremia, Yeremia tidak berjalan sendiri. Tapi Tuhan bersama-sama dengannya, berjalan bersama dengan Yeremia. Dikatakan bahwa Tuhan sendiri yang akan melepaskan Yeremia. Tuhan sendiri yang akan membebaskan Yeremia dari ancaman-ancaman, dari peperangan-peperangan yang ia hadapi. Tuhan akan menjadikan Yeremia itu seperti kota berkubu. Kota berkubu itu Bapak Ibu berarti kota yang dilindungi oleh benteng, kubu, pertahanan. Terlindungi sekali. Jadi Yeremia dilindungi oleh siapa? Ya oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lalu dikatakan ketika Tuhan melindungi Yeremia, Yeremia itu disiapkan tiang besi dan tembok tembaga. Aduh Bapak Ibu, tiang besi, tembok tembaga. Bisa dibayangkan kalau rumah itu tembongnya tembaga. Dan tiangnya itu adalah besi Bapak Ibu. Itu menggambarkan bahwa di dalam penyertaan Tuhan, di dalam pembelaan Tuhan, Yeremia ini kuat luar biasa. Tidak terkalahkan. Nah itu digambarkan dengan tembok tembaga dan tiangnya besi. Kota berkubu. Jadi perlindungan Tuhan itu berkali-kali lipat. Maka sekalipun Yeremia mengalami hal buruk, diperangi oleh umat yang marah kepada Yeremia karena dia memberitakan hukuman Tuhan kepada mereka, Yeremia tidak terkalahkan. Sebab Tuhan menyertainya. Bapak Ibu kadang-kadang sih dalam hidup kita, kalau boleh saya juga termasuk di dalamnya, kalau boleh tidak perlu berperang. Kalau boleh tidak masuk terjun di dalam lembah peperangan. Kalau boleh lebih baik mencegah. Tidak sampai ada persoalan. Tidak sampai ada masalah. Ya itu sebetulnya baik juga ya Bapak Ibu. Tetapi ketika kita melaksanakan firman Tuhan, melaksanakan kemauan Tuhan, bisa terjadi mau tidak mau, kita berada dalam lembah peperangan. Kita harus bertarung antara kebenaran dan ketidakbenaran. Dan kita harus perang Bapak Ibu. Nah ketika kita mau tidak mau harus menghadapi hal buruk, karena kita menyampaikan kebenaran. Kita berarti berperang dan orang berperang melawan kita. Tapi janganlah pernah khawatir Bapak Ibu. Karena Tuhan sendiri pembela kita. Caranya bagaimana? Ya dia menyertai kita. Dan dia melindungi kita berkali-kali lipat. Sehingga kekuatan kita itu sangat kuat. Artinya apa? Kalau kita diutus Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan, barangkali dunia akan melawan kita. Barangkali dunia akan membenci kita. Dan berusaha untuk menjatuhkan kita. Tapi Bapak Ibu sedara, teruslah berperang, teruslah berjuang, karena Tuhan bersama dengan kita. Menyertai kita, dan dia membuat kita menjadi sangat kuat. Tidak terkalahkan. Teruslah dalam penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan jaminan kepada kami. Bahwa ketika Engkau mengutus kami untuk melaksanakan tugas dari Tuhan, untuk menyampaikan firman Tuhan, berupa apapun isinya, Engkau menyertai kami. Dan kalaupun dunia ini menyerang kami, tidak menerima kami. Engkau menjadikan kami kota yang berkubu, Engkau menjadikan kami sesuatu atau seseorang yang sangat kuat, tidak terkalahkan. Bukan karena kami kuat, tetapi karena Engkau menyertai kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.